Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arif Jaya Satriya Negara Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Hari ini kita akan membahas sebuah buku Karangarijat Ridley Mengenai Basis System and Organisational Capabilities The Institutional Structuring of Competitive Competence Buku ini terdiri dari 4 part Part 1 yaitu Introduction Part 2 itu mengenai The Changing Nature of National Capitalism Institutional Regime Business System and Innovation System Part 3 itu mengenai Construktion Organisational Capabilities In Different Institutional Regime Dan di part 4 itu mengenai International Association and the Development of Transnational Organisational Capabilities Pada bab ini kita akan membicarakan terkait dengan Hanya di part 4 yaitu mengenai Internationalization and the Development of Transnational Organisational Capabilities Dimana dalam bab 10 nya mengenai Deferred and Multinational Form Home and House Economic Effect On Internationalization Strategies and Organisational Capabilities Pada bab ini kita akan mempelajari Mengenai bagaimana suatu perusahaan itu akan mengembangkan Kapabilitasnya perusahaannya Mereka akan mengekspansi perusahaan itu ke luar negeri Dimana mereka itu akan menggunakan beberapa metode Ataupun beberapa cara supaya mereka itu bisa berkembang dengan baik Di perusahaan yang ataupun dimana negara yang akan mereka Tunjuk menjadi pengembangan perusahaan mereka Richard Whitley disini mencoba menjelaskan bagaimana Perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk Mengembangkan atau mengembang perusahaannya di negara lain Dia membagi menjadi tiga perusahaan Yaitu antara lain Isolated Autocracy, Cooperated Hierarchy, dan Menjelaskan Koordinat Dimana tiga tipe perusahaan tersebut Mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Dalam mengembangkan perusahaannya di negara lain Dan bagaimana hubungan mereka dengan Lembaga pemerintah yang ada di Anak perusahaan itu tempat mereka kembangkan Kita akan coba mendefinikan pertama dulu yaitu Isolated Autocracy Dimana perusahaan ini sangat terpusat Dan kurang fleksibilitas dalam menyusahkan dengan perubahan lingkungan yang ada Kita contohkan seperti bis keluarga Jadi mereka itu dalam memutuskan suatu keputusan strategis Itu harus sesuai dengan terpusat Berbeda dengan Cooperative Hierarchy dan Menjelaskan Koordinat Dimana perusahaan ini lebih dilembagakan Dan bisa memberikan investasi yang besar Dan dapat dihitung secara rasional Dan mereka juga lebih terbiasa berkolaborasi Dengan pemasok pelanggan dan pesaing Dan biasa melalui asosiasi industri Setelah kita mengetahui Ada tiga jenis perusahaan Yaitu dari Isolated Autocracy Ada Cooperative Hierarchy dan Managerial Koordinat Nah bagaimana kita coba melihat perusahaan-perusahaan ini Menggembangkan perusahaannya di negara lain Seperti menerikan perusahaannya Dan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan Likuman bisnis yang ada di anak perusahaan tersebut Nah di jenis lingkungan bisnis ini Kita direcet beli membagi lagi tiga Yaitu ada Partikularistik, Kolaboratif, Panjang dan Amlang disini Dalam tiga lingkungan bisnis ini Kita coba untuk mendefinisikan lingkungan partikularistik terlebih dahulu Dimana lingkungan partikularistik ini Didefinisikan adalah di lingkungan yang ketidakpastiannya sangat besar Jadi disini karena adanya aturan ataupun kebijakan-kebijakan dari perusahaan, pemerintah Sehingga memungkinkan di lingkungan itu sangat tidak pas Ketidakpastian sangat besar Dan kita lihat lagi ke lingkungan bisnis kolaboratif Dimana kolaboratif ini lingkungan yang dapat diprediksi Dan terkenasi dan dapat mendorong komitmen dan kerjasama yang jangka panjang Lingkungan bisnis Amlang ini hampir sama dengan kolaboratif Bedanya disini, di lingkungan bisnis ini Mereka akan memiliki keterbatasan terkait dengan otonomi ataupun kemampuan organisasi Karena adanya peraturan-peraturan dari lembaga kepemerintahan Di anak perusahaan, di negara yang didirikannya itu Nah setelah kita mengetahui dari tiga tipe tadi perusahaan Dan tiga tipe lingkungan ini Maka perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya itu Di negara lain dengan membuka anak perusahaan Mereka sebenarnya terus mencoba bagaimana caranya Mereka dapat hidup dan berkembang di negara lain itu Dengan tidak memberikan secara seruluhan Terkait dengan sumber daya utamanya Seperti contohnya teknologi maupun keputusan strategis Karena mereka apabila sumber daya utama itu terkait dengan teknologi itu bisa jatuh Ataupun ke perusahaan Dan perusahaannya mereka Itu akan sangat merugikan mereka Karena itulah mereka itu Perusahaan-perusahaan tersebut itu mencoba bagaimana caranya terbaik Dengan tidak mengesampikan dari aturan-aturan dari pemerintah lokal Dimana perusahaan itu berdiri Bab 11 ini kita akan membicarakan terkait dengan Dan developing transnational organizational capabilities in multinational company Yaitu the role of the cross-national authority sharing and organization career Nah pada bab ini kita akan membicarakan bagaimana pola karir Pada anak perusahaan Sebagai usaha dari perusahaan Menggembangkan perusahaannya di negara lain Seperti yang kita tahu Perusahaan yang mengembangkan perusahaannya di negara lain Yaitu dengan adanya anak perusahaan Ini harus mengharuskan Pemilik dan pendidikan perusahaan induk itu Agar dapat berbagi otoritas dengan karyawan Di anak perusahaan yang mereka bangun tersebut Ini untuk dapat melibatkan mereka Dalam memecahkan masalah bersama Dan pengembang strategis secara berkelanjutan Dan kadang-kadang juga perusahaan induk itu Harus membangun karir Orang segera di negara Anak perusahaannya yang dikembangkannya itu Dalam buku Richard Friedley ini Dia mencoba menjelaskan Bagaimana perusahaan-perusahaan itu Menggembangkan pola karir Yang ada di anak perusahaannya Dengan melihat dari lingkungan bisnisnya Tempat anak perusahaan itu dibangun Yaitu Terdiri dari partikularistik Amlang Base co-operatis Dan inclusive co-operatis Dimana masing-masing ini Bisa kita lihat Apakah mereka bisa Berkomitmen terkait dengan Dengan anak perusahaan itu Agar perusahaan itu akan Lebih berkembang Dan ada pula Bagaimana caranya mereka mengikat Perusahaan tersebut agar tetap Pada visi dan misi Dari perusahaan induk mereka Pola karir ini Sangat dipengaruhi oleh Sifat lembaga ekonomi Dari tempat anak perusahaan itu dibangun Terutama dalam pengaturan Pembutuhan keterampilan Dan pasar tenaga kerja Yang akan sangat bervariasi Di anak perusahaannya itu Nah karena Dengan adanya Pola karir ini Mereka harus berbagi Otoritas Kepada Karir yang ada di anak perusahaan tersebut Seperti contohnya Yang Perusahaan Memberikan pola karir Pada lingkungan Di partikularistik Dimana Lingkungan partikularistik ini Lingkungan dengan ketidakpastian yang sangat tinggi Sehingga Perusahaan Akan Akan sangat berhati-hati Dan sangat rendah Dalam mentransfer Ilmu Transfersologinya Ke karyawannya Dan juga Membatasi terkait dengan Otoritas Kepada karyawannya Berbeda dengan Amlang Maupun bisnis kooperatis Dan inklusif Kooperatis Dimana Perusahaan ini Masih Bisa Memberikan Transfersologinya Ke karyawan Di anak perusahaannya Dan juga Memberikan Otoritas Juga ke karyawannya Tetapi dengan Batasan Batasan tertentu Terkait Masalah Pola karir Maupun Sharing authority Oleh Perusahaan Multinasional Kepada anak perusahaannya Ini sangat Ditentukan Pada Lingkungan Bisnis Tempat Anak perusahaan itu Dibangun Dimana Kebijakan Dan pemerintah juga Sangat mempengaruhi Terkait dengan Pola karir Maupun Sharing authority Kepada anak perusahaan Mereka Kita coba Studi kasus Terkait dengan Perusahaan Toyota Motor Corporation Bagaimana Dia Mengebangkan Perusahaannya Dengan Membuat Anak perusahaan Di negara Indonesia Kita akan Lihat Terkait dengan Tipe Perusahaannya Apakah Termasuk Dari Hierarki Autocracy Atau Dia Termasuk Dari Perusahaan Yang Kooperatif Hierarki Ataupun Manila Koordinat Nah Kita akan Melihat Di lingkungan Bisnisnya Di Indonesia Apakah Partikularistik Kolaboratif Ataupun Online Selain itu Kita juga Akan Melihat Bagaimana Toyota Motor Corporation Ini Mengembangkan Pola karirnya Di anak perusahaan Yang ada Indonesia Toyota Motor Corporation Ini Mengembangkan Perusahaannya Atau Membuat Anak perusahaan Indonesia Ini Pada Tanggal 12 Ampere 1971 Dimana Saat Itu Toyota Astra Motor Ini Bergerak Sebagai Importer Dan Distributor Kendaraan Merik Toyota Sekaligus Dia Mengembangkan Penjualan Dengan Menunjuk Dengan 5 Dealer Yang ada Di Indonesia Nah Di pada Tahun 1973 Akhirnya Toyota Menderikan Pabrik Perakitan Nah Disinilah Mereka Mulai Membangun Anak perusahaan Dengan nama PT Multi Astra Karena Terpicu Dengan Semakin Tingginya Produksi Atau Permintaan Yang ada Di Indonesia Pada Tahun 1976 Akhirnya Toyota Motor Corporation Ini Mendirikan PT Toyota Memelindo Sebagai Keharusan Dari SK Menteri Produksi Tentang Menggunakan Kompeten Buatan Dalam Negeri Nah Pada Tahun 1982 Akhirnya Toyota Motor Corporation Ini Membangun Ataupun Mendirikan PT Toyota Engine Indonesia Dimana Mereka Mulai Beroperasi Penuh Pada Tahun 1985 Dengan Menderikan Pabrik Mesin Sebagai Jawaban Dari Jelajah Program Penanggalan Yang Dikeluarkan Pemerintah Tentang Lokalkan Pembuatan Komponen Mobil Yang Diumpor Dalam Buntuk CKD Pada Tahun 1989 Ini Akhirnya Toyota Motor Corporation Menggabung Empat Perusahaan Toyota Yang Ada Indonesia Dimana Ada Toyota Astra Motor Terus Ada Multi Astra Toyota Ada Toyota Mobil Indo Dan Toyota Engine Nah Ini Digabung Pada 1989 Dengan Target Agar Mencapai Optimalisasi Kinerja Evensi Dalam Satu Kumando Akhirnya Pada Tahun 2003 Untuk Menyikapi Perkembangan Pasar Global Akhirnya Terjadi Reekonisasi Di Toyota Indonesia Dimana Toyota Astra Motor Bergantina Menjadi PT Toyota Motor Penfakturing Indonesia Yang Memfokuskan Pada Produksi Dan Export Kedara Merek Toyota Dan Serta Dirikan PT Toyota Astra Motor Yang Baru Yang Memfokuskan Pada Distribusi Dan Impor Kedara Merek Toyota Di Indonesia Dari Milestone Tersebut Mulai Dari Tahun 1971 Sampai Dengan Tahun 2003 Dapat Kita Lihat Perkembangan Toyota Motor Corporation Ini Sangat Tergantung Dari Komis Indonesia Dimana Mereka Menggunakan Dari Bisnis Kolaborasi Dengan Yang Ada Indonesia Sehingga Bentuk Perusahaan Yang Dapat Kita Simpulkan Toyota Konferensi Memulakan Manajeran Korinet Karena Mereka Itu Bisa Bekerjasama Atau Berkolaborasi Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Atau Masuk Yang Ada Di Indonesia Dan Kita Lihat Juga Lingkungan Bisnis Yang Ada Di Indonesia Sangat Kolaboratif Sehingga Mereka Sangat Mudah Sekali Membentuk Fabrik Maupun Membentuk Dari Untuk Fabrik Sekul Cadang Sehingga Sangat Pesat Kemajuan Dari Motor Corporation Yang Ada Indonesia Dan Kita Lihat Juga Dari Pola Karir Ini Perusahaan Motor Corporation Ini Juga Tidak Seluruhnya Ataupun Member 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 Limitasi Batasan Terkini Pola Karir Dimana Mereka Juga Memberikan Otorisasi Kepada Perusahaan Juga Dibatasi Bila 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 Kita Lihat Dari Struktur Organisasi Yang Ada Toyota Astra Motor Masih Presiden Direkturnya Itu Dipimpin Oleh Orang Jepan Yaitu Susumu Matsuda Nah Di Bawah Dari Presiden Direktur Ada Esekutif Manager Nah Itulah Baru Diberikan Otorisasinya Kepada Karyawan Lokal Ataupun Dari Pihak Indonesia